Intro Baik teman-teman, seperti yang Anda ketahui, buku saya ini The Power of Kepet. Buku ini Alhamdulillah kita terbitkan tahun 2008, bulan November. Nah ini yang luar biasanya, buku ini sebetulnya bukan buka langsung laris, tapi laris belum buka. Pada saat saya pre-orderkan, atau saya launchingkan pre-ordernya, kawan-kawan itu sudah membuking 2250 sebelum buku itu disebarkan ke penerbit, pertama Gramedia sebagai penerbitnya. Nah, jadi pada saat itu dicetak pertama kali 4.000, 4.000 pieces lebih dahulu. Nah kemudian pada saat setelah selesai cetak, mereka langsung menghubungi kita, Mas J, ini kalau Mas J book 2250, bagaimana kita mau mendistribusikan ke tempat Gramedia? Mereka bilang begitu, oke deh, kita cetak kedua kali ya. Langsung cetak yang kedua kalinya 4.000 yang kedua, selanjutnya 10.000 yang ketiga, dan seterusnya. Jadi hanya terpau kira-kira 2 minggu setelah cetak yang pertama, sudah terbit cetak yang kedua. Bagi informasi bagi Anda, apa yang disebut dengan namanya bestseller itu, Jadi apa yang disebut dengan bestseller itu sebetulnya simpel kok, bestseller buku itu hanya 3.000 pieces saja. Jadi kalau disebut namanya mega bestseller ya 30.000 pieces. Jadi 10 kali dari bestseller itu sendiri. Alhamdulillah buku saya ini sudah dicetak lebih dari 80.000. Saya gak tahu. Nah, jadi buku ini sebetulnya saya tuliskan selama kira-kira 2,5 tahun pada saat saya berkeliling untuk melakukan mentoring. Jadi buku ini tidak lepas dengan tokoh guru saya di balik ini, yaitu Pak Pudi Echandra. Sering saya bilang sama kawan-kawan, dan bahkan saya tuliskan di dalam pembuka buku saya bahwa kacang tidak akan lupa dengan kulitnya. Seorang murid tidak akan lupa kebaikan atau jasa seorang guru. Nah, teman-teman saya masuk ke chapter yang pertama untuk perkenalan lebih dahulu. Hanya satu slide saja perkenalannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, saya biasanya mengenakan seperti ini gunanya buat apa. Satu hal saja, Anda lihat saya kuliah, saya menggunakan sepeda ontel warna merah jambu. Ini adalah foto yang langka karena saya jarang difoto. Orang bilang saya tidak fotojenik alias yang asli lebih ganteng daripada fotonya. Oke. Nah, itu namanya pede. Nah, ini foto ini sebetulnya mengandung suatu arti. Pada saat itu, kakak saya Wisuda, kemudian, ini di Surabaya, fotonya tahun 1995 kira-kira. Kakak saya yang nomor 4, Wisuda, dia Wisuda, kemudian orang tua saya datang dari Semarang ke Surabaya. Nah, kemudian karena tidak punya mobil, kakak saya meminjam mobil kepada kawannya. Nah, kemudian pinjamlah mobil itu, Starlight yang menurut saya sudah sangat mewah ya di tahun itu. Ini mungkin tahun perbuatan sekitar 95 ya. Jadi, hampir bisa dikatakan Starlight di belakangnya adalah baru. Dan saya langsung bilang gini, foto dong, foto dong. Jadi, inilah foto saya dengan sepeda ontel saya warna merah jambu. Jadi, sepeda ini menemani saya hampir 4 tahun ya selama saya kuliah di Surabaya. Jadi, kalau Anda tahu saya beli sepeda, artinya ya memang orang tua saya adalah seorang karyawan yang bekerja di suatu bank swasta pada saat itu. Dan kemudian mempercepat pensiun di usia 50 tahun lebih dan pindah-pindah pekerjaan sampai usia 68 tahun. Mas, baru terakhir kita pensiunkan. Nah, ayah saya, meskipun seorang karyawan, ayah saya berpesan kepada saya, ya ingat, jangan ulangi kesalahan papa, lebih baik kamu kecil jadi bos, daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos, nggak kerja bisa makan. Kata-kata itu buat saya nancep sekali. Bahkan, ayah saya sering mengulang kata-kata itu sejak saya usia belasan tahun. Jadi, kalau Anda tanya kepada saya sejak kapan saya terinspirasi menjadi pengusaha, saya katakan sejak belasan tahun. Dan saya mengerti, ayah saya tidak memiliki banyak waktu untuk kita-kita semuanya, karena ayah saya juga sering kerja di luar kota. Bahkan, sejak usia lima puluhan tahun lebih, ayah saya bekerja itu di Lampung, ya. Ada satu perkebunan kelapa hibrida dan singkong di sana. Pulang bisa dikatakan mungkin hanya satu bulan, satu kali. Hanya saja memang saya mungkin orang yang paling beruntung untuk belajar dengan ayah saya, karena setiap liburan saya full selalu menemani ayah saya. Nah, jadi itulah cita-cita seorang ayah yang tidak ingin anaknya menjadi seorang karyawan lagi. Nah, hanya saja pada zaman itu memang saya tidak tahu benar bagaimana caranya menjadi pengusaha. Yang saya tahu mungkin cuma, ya, dagang kecil-kecilan ya. Kalau Anda tanyakan sama saya kapan pertama kali saya berbisnis sebetulnya sekitar usia 16-an tahun. Jadi, waktu itu saya memang tidak mau masuk ke sekolah SMA, karena buat saya, saya memang gagal sekolah pada saat SMP. Jadi, saya ingin saya sekolah yang saya tidak gagal lagi. Dalam arti apa? Hobi saya adalah otak-atik elektronika. Nah, inilah kata-kata orang tua saya lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja, bisa makan. Nah, tapi ayah saya juga berpikir sangat realistis. Dalam arti, anaknya boleh kerja nggak? Boleh. Tapi ayah saya mengatakan begini, kalau kamu kerja, kamu janganlah untuk mencari gaji, tapi kamu kerja untuk mencari ilmu. Karena pada saat kamu kerja untuk mencari gaji saja, biasanya orang itu akan sifatnya hitung-hitungan. Ya, kalau gaji sekian, artinya saya kerja sekian. Nggak, saya dididik oleh orang tua saya untuk bekerja mencari ilmu, mencari pengalaman, bukan mencari uang semata. Nah, baik. Teman-teman, saya lanjutkan. Nah, jadi yang namanya The Power of Repetit sendiri, sebetulnya adalah sebuah kitab yang sangat ilmiah. Kitab yang sangat ilmiah dimaksud bagaimana, kalau kita berbicara tentang motivasi, itu hanya ada dua, yang disebut namanya Pain and Pleasure Principle. Cuma kalau saya ngomong Pain and Pleasure Principle, selain jelimet, mungkin bagi sebagian orang awam akan berpikir, Mas, itu kemana apa? Nah, jadi saya pakai bahasa yang sangat mudah. Jadi kalau orang berdakwah itu kan sebetulnya yang terbaik, dakwah itu adalah kita menggunakan bahasa kaumnya. Jadi jangan kita menggunakan bahasa yang jelimet. Maksudnya bahasa kaumnya itu apa? Kalau kaumnya masih orang yang mungkin awam, ya kita menggunakan bahasa yang sangat awam. Jadi paling gampang itu kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu, ya bukan gampang ini artinya, paling bagus ya kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu, sehingga semakin besar cakupan orang yang paham tentang apa yang kita akan sampaikan. Jadi kalau tadi saya katakan tentang Pain and Pleasure, itu kalau diomongin paling gampangnya, bahasanya adalah kepepet VS Iming-Iming. Manusia berbicara motivasi, berbicara tentang dua hal ini saja. Nah, yang dimaksud Iming-Iming itu apa? Andaikannya Anda berada di gedung bertingkat seperti ini, kemudian Anda perhatikan di sebelah kanannya gedung itu ada uang yang besar, anggap saja ini macanya tidak ada. Saya berani jamin ya, kalau ini katakanlah ya tangga ini tidak sependek ini tentu saja, ini kan sebagai suatu ilustrasi, tapi tangganya panjang, katakanlah tangganya sepanjang 50 meter. Nah, kemudian tangga itu hanya satu step saja, atau seperti begini Anda perhatikan ya, ini juga sudah ngeri ya, meskipun tangganya itu berbuat dari besi pun juga Anda melihat, aduh, serem banget deh. Dikasih Iming-Iming 50 juta, Anda mungkin berpikir, enggak deh, 50 juta nyawak lebih mending daripada 50 juta itu. Ya, 100 juta mungkin juga belum. Kalau dibesarkan 1 miliar, mungkin Anda, mungkin, masih mungkin Anda akan, aduh, ini deh, nekat duluan deh. Kenapa? Karena Iming-Imingnya besar. Betul? Nah, baik. Kalau saya hilangkan yang ada sebelah kanan ini, atau duitnya saya hilangkan, kemudian saya berikan macan di belakang Anda, jadi enggak ada Iming-Imingnya, tapi saya kasih macan di belakang Anda, saya yakin ya, Anda enggak ada pilihan untuk enggak lari. Betul enggak, teman-teman? Betul. Jadi artinya apa? Yang disebut namanya, the power of kepepet versus the power of Iming-Iming, itu lebih kuatkan the power of kepepet. Tapi tentu saja kalau di sini ada kucing, Anda enggak akan menyeberang. Ya, karena kucing tidak menjadi ancaman bagi Anda. Tapi begitu ada macan, enggak ada Iming-Iming pun Anda akan menyeberang. Kalau ada macan plus ada Iming-Iming, jadi jika dikasih Iming-Iming plus dikasih kepepet, oh larinya kencang banget. Betul? Ya, itulah yang disebut namanya, the power of kepepet versus the power of Iming-Iming. Tapi seperti kata-kata seorang motivator yang sangat ternama, namanya Anton Robin, dia mengatakan, pain is the greatest motivation atau motivator in this world. Jadi pain atau rasa sakit itu sendiri adalah motivator yang sangat besar atau bahkan terbesar di kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah Iming-Iming, belum tentu kita bergerak. Kalau anak kita sakit, orang yang kita cintai sakit, kita akan cepat bergerak. Selanjutnya, nah, tapi kebanyakan orang pada saat mau melangkah itu, banyak keraguan. Betul enggak? Ya, contoh, banyak orang bilang seperti gini, tapi mas, gimana ya? Jangan-jangan? Jika-jika, maka-maka, tapi iya-tapi, iya-iya, enggak-enggak, enggak mulai-mulai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini sebetulnya tidak lepas dari yang disebut namanya pola pendidikan kita, mungkin juga lingkungan yang membentuk kita. Maaf, bisa jadi juga orang tua. Nah, tidak disalahkan orang tua, karena beliau pun juga, orang tua kita pun juga, mungkin juga mengalami hal yang serupa dari pendidikan sebelumnya. Alhamdulillah saya memiliki seorang ayah yang membiarkan kita ini berbuat sesuatu yang berani. Jadi kalau saya perhatikan, saya itu dulu usia 7 tahun, lecet-lecet saya sudah di mana-mana. Karena saking berani-nya kalau naik peda ontel itu, saya ada gundukan pasir pun, saya naik terjakan sat, naik begitu, dan jatuh pingsan. Itu di usia 7-8 tahun. Jadi, sebetulnya selama tidak berbahaya atau membuat, menimbulkan kematian, ataupun juga kriminal, menurut saya, lepaskan saja anak-anak kita itu. Jadi kita berikan mereka bekal, agama yang cukup, moral yang cukup, etika yang cukup, kemudian kita lepaskan mereka, untuk eksplor dirinya, melakukan sesuatu, bahkan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, padahal sebetulnya, andai-andai tadi itu, belum tentu terjadi. Oke, nah ada satu kata, atau pepatah yang disebutnya, tiba masa, tiba akal. Betul? Jadi dalam kondisi kepepet, contoh misalkan pada saat Anda, besok ujian, ini yang masih jomblo-jomblo, yang masih kuliah terutama, kalau Anda mau ujian, itu biasanya Anda mengenal yang sebutnya SKS, kan? Sistem kebut semalam. Betul? Jadi hari ini Anda goblok banget, besok terjasnya luar biasa, habis ujian goblok lagi. Nah, kembali lagi, dalam kondisi kepepet, ada sesuatu, yang kita sebetulnya tidak bisa nalar. Ya, bagi orang yang tidak mengerti nalarnya. Di istilah saya itu, kalau bukannya tidak masuk akal, tapi sebetulnya akalnya yang belum masuk. Apa itu? Saya ambil contoh, ya, kalau Anda, misalkan, dikagetin sama kawan Anda, itu apa yang terjadi, reaksi spontan Anda, Anda mesti akan, ups, begitu kan? Akan teriak, akan mengangkat bau Anda, dan itu secara tidak sadar Anda lakukan. Artinya apa? Itulah yang disebut namanya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini, bekerja sepersekian detik sebelum kita sadar. Ya, nah, itu sebetulnya dikreat semua, ya, oleh Allah untuk mengamankan kita. Ini disebut namanya self-defense mechanism, jadi mekanisme untuk mempertahankan diri. Nah, jadi dalam kondisi yang sangat ekstrim, dalam kondisi kepepet, kita ini sebetulnya memiliki sesuatu kemampuan di bawah sadar kita, yang itu sudah disiapkan di dalam diri kita. Hanya saja, sering kita tidak keluarkan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Dalam arti apa? Kita tidak tawakal terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kita tawakal, ya, kita yakin bahwa sesuatu yang akan terjadi nanti itu adalah kebaikan bagi kita, kita jalanin saja, tidak usah takut. Oke, baik, ya, contoh, SKS ini adalah suatu contoh, tapi ini contoh yang kurang baik sebetulnya. Nah, bagi teman-teman yang mengatakan, Mas, apakah kita harus selalu kepepet terus? Tidak juga. Sebisa mungkin, ya, Anda jangan kepepet tentu saja. Tapi kalau memang Anda tidak bergerak, ya, alangkah bagusnya adalah menciptakan the power of kepepet itu. Jadi, the power of kepepet itu bisa natural, bisa juga diciptakan. Contoh naturalnya, Anda nunggu benar-benar kepepet, baru Anda bergerak. Ya, ada seorang kawannya yang menanyakan seperti ini, Mas, aku ini kok tak perhatikan ya sebetulnya bukan masalah strategi bisnisku yang jelek gitu ya. Aku sudah punya strategi bisnis, penjualan bagus apa semuanya bagus. Problemnya itu sebetulnya aku itu tidak tegas dengan karyawanku, Mas. Sehingga karyawanku sendiri banyak yang membocorkan perahuku ini. Nah, dari situlah aku banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, Mas, apa yang harus aku lakukan? Begitu kan? Nah, saya bilang sama dia, ya kamu harus punya ketegasan. Ya, contohnya bagaimana, Mas? Ya, pecat orang-orang yang menjadi virus di dalam bisnismu itu, dalam organisasimu. Wah, yang seperti itu aku tidak tega, Mas. Dia bilang begitu. Ada cara yang lain tidak? Ya, kalau begitu kamu tunggu saja. Tunggu bagaimana, Mas? Tunggu sampai nanti mereka, ya, atau satu orang karyawanku itu menyebarkan virus kepada yang lain, sehingga nanti menjadi beberapa orang, dan hampir semua orang nanti melakukan kebocoran dalam organisasimu. Sampai kapan? Sampai nanti perusahaanmu bangkrut, kemudian merugikan tidak hanya kamu sendiri, tapi juga orang-orang yang kamu cintai. Sampai anak istrimu tidak bisa makan, ya, sampai kamu mungkin kehilangan rumah, kehilangan hartamu semuanya. Wah, ya jangan seperti itu, Mas. Ya, kalau jangan seperti itu, ya kamu gerak sekarang. Nah, sebab Anda perhatikan, ini yang saya sebut tadi adalah, meng-create pain, di masa yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau istilah menterengnya nih, teman-teman, saya sebetulnya kurang suka dengan istilah mentereng loh. Kenapa? Nanti saya dikira kelihatan pinter. Kalau Anda sudah menyampaikan saya pinter, ya, Anda berpikir, wah, sudah Mas J pinter kok, jadi tidak level ku kalau aku berbicara, atau praktek seperti Mas J. Nah, ini yang saya tidak suka. Makanya saya suka dengan bahasa goblok-goblokan aja. Ya, jadi kalau istilah menterengnya, sebenarnya timeline therapy, ya, atau future pacing, nah itu tambah ngelotok lagi kan. Maksudnya apa? Anda melakukan terapi kepada seseorang, yang seperti saya katakan tadi itu, atau kepada diri sendiri, dengan membayangkan suatu hal yang belum terjadi di masa yang akan datang, meng-create pain atau rasa sakit di masa yang akan datang, jika Anda tidak mau berubah. Ya, perhatikan, ini, ini yang disebut virtual pain, atau imajinasi yang belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, dengan begitu, kita bisa merasa, dedededededededededededededek, oke, aku harus buat tegas. Kita akan take action. Ya, nah ini kita menciptakan rasa sakit sebelum rasa sakit itu terjadi pada diri kita. Ya, Jadi kalau Anda bilang the power of kepepet, jangan langsung membaca harfiahnya kemudian menilai, wah apa nih orang kok usaha kok harus pepet-kepepet gitu kan, ya nggak bener nih. Ya karena belum membaca dengan tuntas. Seperti itu, kalau Anda membaca tuntas ya insya Allah penjelasan ilmiahnya ada semuanya. Tapi saya tidak perlu berbicara ilmiah supaya kelihatan pinter kan begitu ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi intinya apa? Anda bisa menciptakan the power of kepepet itu atau kondisi kepepet itu secara harfiah atau secara fisik atau secara virtual. Baik sudah terjadi atau belum terjadi. Nah contoh secara fisiknya atau fisiknya atau harfiahnya bagaimana? Misalkan begini, Anda hari ini langsung bilang sama atasan Anda, Pak saya keluar kerja. Nah itu Anda kepepet. Kalau Anda seorang mahasiswa, Anda langsung telepon sama orang tua Anda hari ini juga, malam hari ini bilang gini, Pak, gini Pak ya, tolong please ya Pak ya, Pak bulan depan, mulai bulan depan, Bapak Ibu, jangan nyirimin aku duit lagi. Ya, benar, apapun yang terjadi jangan ngirim lagi. Sudahlah, Bapak Ibu percaya bahwa tidak akan saya mati kelaparan. Ya, nah itu Anda telepon malam hari ini, Anda mikir nih, mungkin, biasanya ini bukan mungkin, minggu pertama Anda masih nyantai-nyantai, minggu kedua nyantai-nyantai, ketiga mulai keringet dingin bersucuran. Nah, begitu masuk minggu keempat. Akhir bulan. Ya, akhir bulan ya, kantong muda mulai menipis, Anda mulai pececilan. Apa saja Anda bisa jual, nggak apa-apa. Nah, saya bilang Anda harus menciptakan kondisi kepepet ini. Ya, teman-teman ini secara harfiah, secara virtual tadi sudah saya katakan. Ya, seolah-olah. Contoh lain seolah-olah adalah, kalau teman-teman di IKM mungkin tahu, saya menciptakan pain itu sendiri, misalkan membayangkan kalau orang tua Anda atau orang yang Anda cintai, ya, itu meninggal, dan kemudian Anda masih belum bisa menyenangkan atau mewujudkan cita-citanya, atau membalas kebaikan mereka. Nah, apa yang Anda rasakan, kan begitu. Jadi, misalkan Anda membayangkan, ya, ini Anda bisa berimajinasi sendiri, Anda membayangkan diri Anda, melihat orang tua Anda di depan Anda, tapi orang tua Anda ini tidak dalam kondisi berdiri, dalam kondisi terbaring, dan terbaring itu di dalam peti mati. Dan Anda mendatangi peti mati tersebut, perlahan demi perlahan mendekati peti mati tersebut, hingga Anda bisa melihat orang tua Anda di dalam peti mati tersebut, terbaring kaku, Anda pegang tangannya dingin dan kaku. Nah, Anda, ini Anda mengkrit suatu yang sebut namanya pain, atau rasa sakit, ya. Dan kemudian Anda sejenak berpikir, atau sejenak mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Dan kemudian Anda juga sejenak berpikir, atau mengenang apa sih yang ingin, yang mereka inginkan, atau cita-cita atau impian mereka yang belum tercapai. Biasanya orang tua itu memang jarang meminta kepada kita, tapi Anda perlu ketahui, tetap mereka pasti mempunyai suatu keinginan. Contohnya, misalkan mereka ingin naik haji. Nah, apa langkah Anda untuk membuat mereka bisa naik haji? Apakah Anda yakin mereka masih memiliki waktu yang cukup lama, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Belum tentu. Nah, jadi dari sinilah timbul niatan Anda yang sangat kuat, ini yang sebut namanya emotional goal, atau target yang sangat sifatnya emosional sekali, untuk membuat Anda melangkah, memperbaiki diri Anda, tidak bermalas-malasan. Musuh kesuksesan itu cuma dua saja kok, teman-teman. Alasan dan penundaan. Alasan dan penundaan. Baik ya. Nah, ini sebut namanya virtual pain. Oke, ini contoh juga, Anda bisa juga membuat kondisi kepepet Anda. Jadi, kondisi kepepet itu bisa macam-macam. Ini yang sebut namanya public commitment. Membuat suatu commitment di depan public. Anda mungkin gampangannya bisa ke social media juga bisa. Sekarang kan bilang sama teman-teman begini, teman-teman pada tanggal sekian saya akan membuka rumah makan saya, di mana, dan di jalan apa. Nah, saya berjanji jika saya tidak membuka pada tanggal sekian, jam sekian, maka saya akan mengganti rugi kepada Anda. Contohnya begitu. Sebesar 100 ribu bagi orang yang mengelike status ini. Contoh begitu. Atau yang berkomentar, amin. Atau yang berkomentar, saya janji, dan macam-macam. Atau sah. Nah, silakan. Ini ada buktinya loh, Mas. Apa? Kita kemarin punya teman di komunitas Yubi Bandung kan, dia janji kayak gini, bulan Juni janji mau buka usaha, dan beneran buka usaha karena dia bikin janji mau ngasih uang 100 ribu ke semua anggota komunitasnya kalau nggak buka usaha. Nah, itu bagus banget itu. Jadi memang kita harus pepetin diri kita, kalau nggak se-ntar. Tarsok, tarsok. Nanti-nanti terus ya, nggak mulai-mulai. Oke? Nah, lanjut ya teman-temannya. Ini sebenarnya public commitment. Saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya, sebetulnya kuncinya gampang kok teman-teman. Kita itu tidak perlu, saya nggak usah bicara masalah tentang namanya modal. Kalau Anda, di benda Anda sekarang masih ngomong modal terus. Saya berani katakan sebetulnya bukan masalah modal yang membuat Anda tidak bergerak, tapi adalah mental. Nah, jadi mulailah dari yang kecil. Apa itu yang kecil? Latihan mengalahkan ketakutan kita sekecil mungkin. Ya, contohnya latihan untuk bertanya. Saya nggak habis pikir itu ya. Saya nggak tahu apa yang meracuni bawah sadar kita pada saat kita sekolah, kita bertanya saja, kita malu. Nah, kalau Anda perhatikan, beberapa sekolah yang modern termasuk sebenarnya di luar negeri, mereka mengajarkan yang disebut namanya outspoken ya, atau keaktifan untuk berbicara ya. Teman-teman, kalau perhatikan, di sana itu, dulu di sekolahan anak saya pun juga iya, mereka itu menilai tidak hanya dari apa yang ujian tertulis, tapi keaktifan si siswa itu dalam bertanya, dalam bertanya, dalam mungkin juga menyanggah, atau mengungkapkan sesuatu, itu dinilai poinnya. Jadi, ini yang paling penting dari sistem pendidikan kita itu harus dirombak ke sana. Nah, jadi keaktifan kita, keberanian kita itu justru ada suatu penilaian yang lebih. Ini yang disebut namanya emotional quotient. Nah, yang simple ya, kalau pas Anda mau bicara tentang bertanya, tadi Anda misalkan punya cita-cita ingin menghajikan orang tua Anda. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda punya cita-cita seperti gini, pernahkah Anda mendatangi Biro Jamaah Haji dan Umprah? Ya kan? Saya juga barusan tahu, dari seorang sahabat saya, mengatakan begini, Mas Jaya nggak daftar haji. Oh iya sebentar nih, tak lunasin semua hutang duluan, baru saya akan daftar haji, saya bilang gitu. Loh Mas, saya daftar haji, sebetulnya cuma daftar doang loh. Oh iya? Nggak pakai duit? Ya pakai duit Mas. Cuma nggak mahal loh, cuma 2 juta. Hah? Ternyata cuma 2 juta doang daftar haji. Ya, jadi untuk apa mendaftar seperti itu? Gunanya adalah untuk, paling tidak mengambil kuota. Tapi lebih dari sekedar namanya mengambil kuota tersebut, mendaftar pada saat kita mendatangi tempat pendaftaran tersebut, kita tidak sengaja sudah mengindirakan impian kita. Lebih nyata. Dan juga kita membuat suatu public komitmen bahwa kita sudah mendaftar lebih dahulu. Meskipun dengan duit hanya 2 juta. Misalkan katalah haji sekarang ini, yang cukup lumayan, misalkan sekitar 80 juta lah misalkan ya, atau sampai 100 juta. Ya kalau 2 juta, 100 juta itu haji plus gitu ya, kemudian dikurangi dengan 2 juta, masih 98 juta. Ya nggak masalah. Jangan pikirkan yang 98 juta dulu kan. Saya katakan seringkali sama teman-teman begini loh, apa ya, tidak menimbulkan suatu kematian Anda dengan memberikan DP. Setidaknya Anda tidak mati penasaran. Anda sudah pernah DP. Begitu ya. Apapun DP-nya itu, termasuk begini ya teman-teman. Contoh misalkan Anda kepingin punya mobil. Nah nggak ada salahnya kok, Anda mau ngasih DP duluan kok. Ya kalau memang DP-nya hangus itu latihan itu buat Anda. Kita seringkali berpikir apa yang hilang. Kita nggak pernah berpikir apa yang kita akan dapatkan gitu ya. Nah contoh DP yang lain adalah, misalkan Anda ingin membuka kios, atau membuka rumah makan atau apa. Cobalah mulai dari yang kecil. Apa itu mendatangi kios tersebut, atau mencari tempat kios idaman kita di mana, dan kemudian kita menanyakan kepada mereka, Pak ini sewanya berapa. Nah seringkali dalam pertanyaan, dalam hati kita ini terjadi pertanyaan. Atau mungkin Anda menyanggah perkataan saya, Mas C, kok masih bilang apa, tanya-tanya begitu kan, kita nggak punya duit Mas C. Loh, tanya aja nggak bayar kok. Dan Anda harus tahu, bahwa jika Anda tidak punya uang, sebetulnya tidak perlu Anda takut rugi. Betul? Tidak perlu Anda takut bangkrut. Karena pada saat Anda tidak punya uang, sebetulnya Anda sudah bangkrut. Jadi gitu loh, kita seringkali itu, nggak punya duit, sudah sombongnya minta ampun. Nggak punya duit, takut bangkrut. Takut apa yang ditakutin? Bangkrutnya gitu loh ya. Sudah nggak punya duit, ya sudah aja. Contoh yang sangat simpel, kalau Anda bicara masalah bisnis online lah. Nah, coba Anda bisnis online itu, pertanyaan saya begini loh, pernah nggak Anda ngeklik tombol beli? Coba ini yang sangat simpel, ini action yang paling kecil. Pernah nggak Anda ngeklik tombol beli? Anda ngeklik tombol beli aja nggak berani loh. Ya, bilang gini nih, mas, ya tapi nanti beli kan kita harus bayar mas. Nggak, ngeklik tombol beli itu nggak pakai bayar. Baru beli kan? Nah, ngeklik tombol beli, terus lanjutkan, ya proses, dan seterusnya sampai terakhir itu loh, ya mengisi data-data. Coba Anda rasakan didekannya kayak apa gitu loh. Nah ini mengarahkan didekan yang sekecil mungkin. Betul? Latihan yang klik tombol beli aja. Nah, mas tapi nanti kan ditelepon sama mereka, terus gimana mas? Ditelepon ya bilang aja, ya mbak, sorry mbak, ini duitnya belum cair. Ya memang belum cair kan? Belum ada kan? Iya bener-bener. Belum ada duitnya, kan kita nggak bohong. Ya duitnya belum cair, iya belum cair memang, belum cair-cair, nggak percaya. Ya nggak apa-apa, itu kan kita kan, ibaratnya kita latihan dari hal yang sekecil mungkin. Ini yang saya seringkali, ini yang seringkali saya bilang sama teman-teman, oh Anda itu kok banyak berandai gitu loh ya. Jangan membuat bayangan yang jelek sendiri terhadap masa depan Anda. Baik ya. Nah, setelah Anda belajar untuk apa, untuk bertanya mengalahkan ketakutan Anda yang sekecil mungkin, masuk ke langkah yang berikutnya. Nah, apa itu? Berbicara masalah negosiasi. Jangan Anda pikir semuanya bayar. Loh siapa tahu loh, Anda bisa nego tidak bayar kan. Contohnya nih ya, Anda kepengen banget, ngebet banget ikut Kopdar Akbar di Indonesia. Bayarnya berapa? Yang dulu, yang kemarin 1,5 kan, yang sekarang kan 1,7 juta. Nah, terus ada telepon kan, ada CS-nya, ada telepon aja. Mbak, aku boleh nego nggak mbak? Nego apa itu? Gratis mbak. Ya siapa tahu dikasih gitu ya. Ya kalau dikasih, nanti paling saya maki-maki, ayuk begitu kan ya. Nah, jadi kan ya siapa tahu kan, Anda nyoba duluan. Nah, nyoba aja kan nggak bayar. Nah, ini aja Anda kok takut gitu loh. Ini yang saya sering kali itu, diunggu di situ. Paham ya? Jadi, Anda sebetulnya itu mengkerdilkan diri Anda sendiri. Anda itu sebetulnya mengecilkan potensi diri Anda sendiri gitu loh ya. Pada saat Anda itu membuat sesuatu ketakutan seperti itu. Nah, saya itu sering ya, kalau pas nggak punya duit, saya malah datangin rumah-rumah yang mewah. Saya datangin mobil-mobil yang mewah. Cuma datang doang aja. Ngelihat, memvisualisasikan impian, itu zaman saya masih muda dulu, kalau sekarang udah nggak sih. Impiannya beda lagi itu ya. Karena udah dapet. Ya, karena dulu pernah udah ngicipin lah gitu ya. Tapi sebelum saya menaik mobil yang mewah tersebut pun juga, saya mendatangi showroomnya duluan. Bersama istri saya juga iya, saya datangin. Dan saya mengatakan, ya, kita paling nggak kita tunjuk-tunjuk duluan, tuding-tuding gitu kan, coba-coba, tanya-tanya, tawar-tawar. Loh, Masih nawar itu kan nanti harus bayar, Masih. Nggak, nawar nggak bayar. Serius. Percaya saya, Anda nawar pun nggak bayar. Anda sampai ngomong gini, yaudah, jadi Pak. Jadi aja belum bayar. Kan baru ngomong jadi. Nah, siapa tahu loh, Anda bisa meneguh tempat, misalkan Anda meneguh kios Pak, boleh nggak Pak, saya meneguh kiosnya ini Pak, bayar mundur gitu. Ya, berapa lama? Ya, saya bayar mundur mungkin 3 bulan, begitu ya. Nah, karena mungkin Anda belum punya duit, ya nggak apa-apa. Ya, tapi begitu Anda punya duit, Anda lunasi. Itu tentu aja kewajiban Anda. Jangan Anda tunda-tunda rezekinya orang lain, kan. Nah, jadi ini yang penting. Nah, ini saya, kalau Anda perhatikan di slide, ya saya tuliskan 10 alasan harus gratis, contohnya sederhana begitu. Saya beberapa kali juga melakukan negosiasi untuk tempat. Ya, yang pertama saya pernah membuat YI itu, di salah satu mal di Jakarta, itu saya nego gratis selama setahun. Pada saat itu, luasnya 284 meter persegi. Ya, bangunan yang sudah ada sekat-sekatnya, dan bisa dikatakan hampir siap pakai, dan mereka memberikan charge ke tempat, saya sekitar 6, maaf ya, 94 juta per bulan. Wow. Itu di luar service charge. Dan saya katakan kepada, kepada bagian pemasarannya, saya bilang begini, bisakah saya bertemu dengan bos Anda? Saya bilang gitu. Bos yang mana ini, Pak? Bos yang bisa membuat keputusan, keputusan tentang penyewaan kios ini, saya bilang begitu. Sepertinya nggak bisa deh, Pak. Baik, kalau paling tinggi, sepertinya apa yang bisa saya ketemu? Ya, gimana, Pak ya? Di atas saya ada direktur sih, Pak. Oke, direktur Anda boleh nggak saya temuin? Saya bilang begitu. Direktur pemasaran. Saya kira nggak bisa, Pak. Baik, kalau Anda memberikan proposal saya kepada direktur Anda, Anda bisa yakinkan saya bahwa proposal itu akan sampai ke tangan-tangan direksi tersebut, atau direktur pemasaran tersebut, dia mengatakan, oh, itu saya jamin, Pak. Baik, kalau gitu, saya buat proposalnya. Dan beneran saya buatkan proposal 10 alasan kenapa YIA layak menjadi tenan anchor di Mall A. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima syarat saya. Dan artinya apa? Saya diberikan gratis selama setahun, dan di tahun kedua saya membayar 5 juta per bulan, di tahun ketiga membayar 10 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan kan seperti ini, Mas Ji, ya kalau kita bisa membayar tahun pertama, kalau tahun kedua nggak bisa membayar, gimana Mas Ji? Ya tinggal-tinggal aja. Kan nggak bisa membayar, kan? Iya. Nah, seringkali kita itu ketakutan sebelum kita ini melangkah, dan kita membuat pikiran kita itu menjadi jelimet atau bulet sendiri, dengan ketakutan-ketakutan kita. Padahal kalau kita berpikir sederhana, ya sudah, selesai tinggalin aja. Dan itu terjadi di tahun kedua, saya melihat, wah, saya salah tempat. Di sini bukan tempatnya anak muda, ternyata Jakarta Selatan lebih tempatnya anak muda. Dan apa yang saya lakukan? Saya pindah aja, selesai. Ya, kebetulan saya sudah membuka YIA di Bandung, jadi saya pindah ke Bandung. Dan Anda percaya-percaya, di Bandung pun saya melakukan negosiasi yang serupa. Ya, tapi tidak gratis, nyaris gratislah, bayar murah. Pada saat itu saya dikenakan cas sekitar, maaf tadi itu yang saya relat ya, yang tadi yang pertama kali itu 64 juta, ini kalau yang di tempatnya YIA yang di Bandung itu, saya diberikan cas 9,6 juta. Nah, dari 9,6 juta per bulan, saya nego itu luasnya 64 meter persegi, YIA yang pertama, di salah satu mall juga di Bandung. Nah, saya nego 1,5 juta. Kebetulan saya bertemu dengan person in charge-nya langsung, yaitu salah satu keluarga atau kerabat pemiliknya. Nah, saya mengatakan 1,5 juta, dan dia senyum mengatakan begini, ya gimana Pak? Dari 9,6 juta jadi 1,5 juta, ya tidak masuk akal kan Pak? Dia bilang begitu, saya mengatakan kepada dia seperti gini, Pak, sebetulnya bukan tidak masuk akal Pak, tapi akalnya yang belum masuk saja Pak. Wah, bisa saja Pak Jaya ini. Oke, penjelasan Pak Jaya Pak. Baik Pak, saya minta waktu sama Pak. Pak, Pak ada 15 menit? Boleh Pak. Nah, saya keluarkan. Persentasi saya sudah saya siapkan, dan saya mengatakan sama mereka hal yang serupa. 10 alasan, ya, kenapa kita layak menjadi tenant anchor di sana. Dan akhirnya benar saya mendapatkan 1,5 juta, ya, dari negosiasi tersebut. Oke, per bulan. Nah, ini tidak berhenti sampai di situ, bahkan pada saat saya membuat dia itu, saya nyaris tanpa modal. Kenapa? Karena saya mengambil kontraktor pun juga, saya undang mereka untuk renovasi, mereka membuat sketch semuanya, ngasih quotation, sekian puluh juta, dan saya mengatakan, baik, ini ya, aku belum buka, jadi aku bayar kamu 2 bulan, mau nggak? Saya bilang begitu. Dan ternyata benar mau, gitu loh. Nah, seringkali kita ini takut terhadap bayangan kita sendiri. Mana mungkin, mas. Nah, kita begitu. Kita sudah mendahului, Allah duluan. Kita mengatakan, mana mungkin, gitu loh. Kalau kita mau dikasih rejeki, kita nggak mau, kita nolak dengan prasangka kita. Nah, itu yang Anda harus tahu ya. Ya, baik ya, saya lanjutkan. Nah, saya ambil contoh lagi, perjalanan saya, ini contoh yang simple, tentang pembukaan yang interpenakademi di Bandung, ya. Itu saya tanyakan kepada tim saya pada saat itu yang pertama kali, kalau aku mau promosi, kemana kira-kira aku bisa promosi yang di radio yang target pasarnya adalah target pasar anak muda, dan kemudian mereka mampu untuk masuk ke yang interpenakademi. Kemudian mereka menyebutkan salah satu radio, ya. Salah satu radio tersebut disebutkan dan itu kebetulan dekat dengan kampus IEA yang barusan kita sewa. Ya, belum bayar tapi ya sewanya. Ini sudah MUU tapi belum bayar. Nah, kemudian saya dibawa ke sana dan saya tidak kenal sama sekali teman-teman, ini perlu Anda ketahui, dan saya hanya menunjukkan kartu nama saya, kemudian resepsionis menanyakan, Bapak sudah ada janji sebelumnya? Saya bilang, oh saya belum ada janji. Oh kalau belum ada janji, biasanya nggak bisa Pak. Nah, saya bilang begini, Mbak bilang aja sama atasan Anda duluan, Anda coba duluan aja, kalau nggak bisa saya nanti bisa pulang kok. Ya, paling-paling Anda sampaikan duluan kartu nama saya, dan katakan kepada atasan Anda bahwa saya akan memberikan peluang kepada atasan Anda, atau memberikan uang kepada atasan Anda. Saya mengatakan begitu. Ya, kemudian, oh baik Pak, ya terus sampaikan, kemudian saya langsung disuruh masuk oleh atasannya, atau manajer operasionalnya. Nah, saya berbicara 5 menit, tidak panjang lebar, saya langsung tantang mereka, karena waktu itu saya punya pengalaman siaran di radio dan TV selama 2 tahun ya, di Batam. Ini salah satu yang mendengarkan kita dari Batam namanya Mbak Ade, saya siaran sama dia selama 2 tahun ya, dan itu semuanya gratis, tidak dibayar. Jadi teman-teman jangan selalu berpikir semuanya uang, Anda bisa jadi Anda untung dalam bentuk pengalaman dan skill. Jadi dulu saya siaran membantu kawan-kawan UKM, tidak dibayar sesen pun, bahkan kita mengeluarkan uang untuk liputan-liputan. Nah, jadi teman-teman, dari pengalaman tersebut, tentu aja saya mengerti bagaimana insya Allah cara mengundang traffic. Nah, itulah yang saya tawarkan kepada radio tersebut. Begitu saya ketemu, saya mengatakan seperti gini, gini aja Kang, kasih saya waktu siaran 1 jam, saya bilang begitu. Nah, setengah jam setelah saya siaran, dibuka lain pertanyaan, jika tidak ada yang bertanya, saya bilang sama dia, gak usah ketemu lagi sampai kiamat, saya bilang gitu. Itu istilah ekstrim saya, saya mengatakan seperti gitu. Langsung dia ketawa, gini aja. Pertamanya kalau begitu yuk. Gimana dong mas? Ya, gila lu Jih. Terus Jih bilang gini, Jih, gue suka sama style lu. Dia bilang gitu kan. Gue suka gaya lu. Dia bilang gitu kan. Oke, terus dia panggil timnya mereka, dia bilang gini, ini ada orang gila mau ngasih duit kita. Ayo Jih, ngomong lagi Jih. Nah, terus saya dikasih spot, dia tantang sama saya, Jih, lu bisa siaran kapan? Mau sekarang juga boleh, saya bilang gitu. Terus mereka tanya, spot ada kapan? Sore ada kapan? Udah, sore ini jadi lu siaran. Beneran dicoba siaran, dan setengah jam, saya siaran langsung banyak yang tanya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan begini loh, caranya kalau Anda biar banyak yang tanya, tentu aja membuat sesuatu yang membuat mereka penasaran kan? Dia berbicara tentang sesuatu yang membuat mereka penasaran. Nah, dengan begitu, pasti mereka akan tanya kan begitu. Simpelnya begitu aja. Nah, begitu mereka tanya, ini artinya, mereka bisa mengukur, wih, traffic-nya luar biasa nih. Wih, interest-nya luar biasa nih. Rating-nya luar biasa nih. Mereka langsung minta saya siaran rutin. Dan saya katakan, saya nggak bisa siaran rutin karena saya masih di Batam. Saya bilang begitu. Baik, kalau gitu, siaran beberapa kali deh. Dan mereka punya, karena mereka grup radio, mereka punya beberapa stasiun radio. Dan saya siaran di dua stasiun radio mereka. Dan disitulah saya menarik traffic dan kemudian saya umumkan, atau saya bisa mendapatkan spot sponsor kan. Saya bilang, saya sedang pembukaan kelas baru yang terpenakademi di Bandung. Nah, pada saat itu kalau salah angkatan ke-3 atau ke-4 itu yang pertama kali di Bandung. Jadi sebelumnya di Batam. Nah, saya lakukan ada preview gratis dan dari preview tersebut kita closing ke tempatnya YIA. Alhamdulillah sekitar 20-an siswa YIA angkatan awal di Bandung dibuka tanpa modal nyaris sesen pun. Ini teman-teman harus tahu. Apa yang saya katakan tadi semuanya masuk akal. Tidak hanya saya juga diperhatikan oleh kawan-kawan yang lain. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, jadi ingat ya teman-teman Anda nggak punya duit Anda bisa melakukan apa yang sebut namanya negosiasi, tukar guling, tukar bantal juga boleh, tukar sandal juga boleh. Tidak harus semuanya dalam bentuk uang. Dan juga Anda bisa melakukan namanya tukar skill. Bukan skill ya, tapi skill. Ya, keterampilan Anda. Saya pernah membeli mobil karena bajet saya kurang saya menawar mereka dan mereka mengatakan oke deh, Pak Jaya, tukar aja dengan training Bapak. Bisa. Bisa. Nah, ini jadi teman-teman tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau atau tidak berani melangkah atau tidak. Nah, biasanya kreativitas ini timbul pada saat kita sudah melangkah setengah. Ya, atau seperempat. Paling tidak kita sudah melakukan namanya langkah kecil. Mulai dari bertanya, mulai dari kasih DP, dan seterusnya. Nah, ini yang Anda perlu tahu. Jadi, kalau Anda tidak pernah melangkah, Anda hanya berandai, nyinyir, sinis, tidak pernah Anda akan berhasil. Sukses berpola, gagal juga berpola. Baik. Nah, termasuk Anda, ya tadi seperti saya katakan tadi, saya melakukan promosi gratis melalui radio. Anda berpikir begini, Mas C, ya Mas C, Mas C punya pengalaman seperti gitu, kalau kita-kita gimana caranya. Loh, sebenarnya tergantung kreativitas kita kok. Anda misalkan pergi ke suatu mal yang sangat ramai di sekitar lokasi Anda membuka outlet lah, misalnya begitu. Misalkan Anda bilang, namanya nasi gendeng gitu ya, atau nasi goblok gitu, juga boleh ya. Nah, terus disitulah Anda mengatakan ya, kepada si resepsionisnya, Mbak, Mbak, tolong-tlong Mbak, bantuin, umumkan. Ini temanku lagi hilang, atau temanku nggak bisa dihubungin, jadi di mal ini. Nah, jadi Anda membuat suatu pengumuman. Nanti si resepsionis, dia mengumumkan, atau operator mengumumkan, panggilan-panggilan kepada Saudara Anu dari, nah darinya harus sebutkan nih, Saudara Anu dari warung goblok, ditunggu rekanya diinformasi. Kan begitu. Atau bakso goblok, ditunggu rekanya diinformasi. Jadi, usaha kalau bisa sepijak mungkin mengandung kata kunci produk penetrasi. Nah, jadi gitu. Satu jam, nggak apa, sepertinya gini, satu jam kemudian Anda bisa langsung membuat pengumuman lagi, atau dua jam kemudian. Panggilan-panggilan kepada Saudara Ina dari bakso goblok, ditunggu rekanya diinformasi. Kemudian, tiga jam kemudian, panggilan lagi, panggilan-panggilan kepada Saudara Nina dari warung goblok, dari bakso goblok, ditunggu rekanya diinformasi. Nah, terakhir-terakhir, dan semua itu bukan nama sesungguhnya. Jadi, bisa jadikan itu kan nama kawan-kawan Anda adalah fiktif. Yang penting Anda bisa dapat promosi gratis. Begitu ya. Nah, Anda juga bisa promosi melalui radio, bisa dengan kirim-kirim salam, kirim lagu, kirim apapun itu ya. Kirim wesel juga bisa juga ya. Nah, itu kemudian Anda mengatakan dari bakso goblok, misalkan begitu ya. Bisa. Kenapa tidak? Jadi, sebetulnya tergantung kreativitas kita saja. Nah, ini sekali lagi terjadi kalau Anda sudah mepetkan dari Anda. Baik. Sekarang saya studi kasus. Pada saat Anda perhatikan yang sebelah kiri duluan itu ada iklan yang saya cantumkan contoh kasus ini juga di tempat buku The Power of Kepepet. Jadi, dengan modal 100 ribu rupiah bagaimana Anda bisa membuka suatu usaha laundry contohnya begitu. Tapi, jangan ditiru ya. Karena sekarang laundry sudah sangat mainstream. Jadi, mendingan usaha yang lainnya saja. Nah, ini tapi contoh ini nanti akan dimodifikasi oleh teman-teman yang lain. Contohnya, pada saat saya sebutkan tentang membuat brosur, jadi laundry itu tidak harus memiliki mesin cuci sebelumnya, tapi selalu berpikir orientasi ke market first. gitu ya. Jadi, dari get the market first. Atau mencari pasarnya lebih dahulu, memasarkan lebih dahulu, baru kita bicara masalah produksi. Jangan Anda, kalau Anda mau membuka laundry, Anda harus lengkap semuanya. Anda punya mesinnya lebih dahulu, punya bangunan dan macam-macam. Anda satu, modalnya jadi besar. Kedua, risiko Anda juga besar. Ketiga, tidak mulai-mulai. Kenapa? Karena memang ngumpulin modalnya jadi susah. Nah, Anda bisa melalui uji coba. Cara ini pun juga bisa Anda lakukan untuk melakukan riset pasar yang secara real time. Jadi, kalau Anda mau riset pasar yang sesungguhnya, pakai brosur saja simple. Atau sosial media juga bisa sekarang ini. Nah, contohnya begini. Ini yang karena dulu sosial media belum sangat marah ya. Jadi, tahun 2008 saya tuliskan tentang yang paling gampang adalah menggunakan brosur. Misalkan Anda membuat brosur sebanyak satu rim, mungkin sekarang 100 ribu rupiah, dibagi menjadi dua, jadi ukuran A5, jadi dua sehingga 500 dikalikan dua adalah seribu pieces. Nah, kemudian Anda bagikan sekitar tempat kosan Anda, ya kemudian Anda membuat namanya seperti gini, jadi hujan terus, kerja terus, tidak sempat tuji pakaian, don't worry, ada do laundry, dijemput dan diantar. Nah, kenapa dijemput dan diantar supaya mereka juga tidak melihat Anda punya workshop gitu loh. Nah, tapi Anda beneran loh nih, ini Anda menjemput mereka dan kemudian mengantar mereka, mengantar laundry-nya kembali. Nah, apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda setelah mendapatkan orderannya, Anda tinggal outsource ke tempatnya yang punya laundry. Mas, terus kita outsource ke tempatnya yang punya laundry, itu kira-kira boleh atau enggak mas? Ya, tinggal Anda tanya aja sama yang punya laundry, boleh enggak aku bantuin pemasaran? Anda bisa minta mungkin komisi 10 persen atau 20 persen cuma mereka. Nah, begitu sudah atau mungkin juga Anda bisa mengaktifkan ibu-ibu di sekitar rumah Anda yang punya laundry-an atau punya mesin laundry tapi tidak bermanfaat lebih. Itu bisa. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan ordernya, tinggal Anda lempar ke mereka lebih dahulu. Misalkanlah, katakanlah Anda tidak mendapatkan keuntungan besar, tidak menjadi masalah atau enggak untung pun tidak menjadi masalah, yang penting Anda satu, sudah untung action. Sudah untung langkah. Itu paling penting. Keberanian Anda dalam melangkah ini yang paling penting. Nah, Anda begitu untung action, terus kemudian untung customer duluan. Anda outsource ke tempatnya laundry di sekitar kosan Anda misalkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah nanti besar, mulai besar laundry ini, pesanannya besar, Anda bisa satu nego lebih besar diskonnya kepada yang pemilik laundry. Satu itu. kedua, setelah kuantiti tertentu, misalkan Anda sudah satu hari bisa 100 kilogram, Anda tinggal mengajukan kepada investor untuk apa namanya, untuk menjadi investor mereka untuk invest ke tempat mesin laundry tersebut. Nah, jadi investor akan lebih percaya jika Anda sudah melangkah daripada Anda belum melangkah sama sekali. Jadi, investor akan bertanya seperti gini, gimana ini? Anda mau buka di mana rencananya? Jadi, rencananya, Pak. saya mau buka rencananya, Pak. Saya akan menamakan. Terus kapan? Rencananya, Pak. Nah, ini rencana semuanya. Jadi, ingat ya, rencana-rencana terus itu adalah bencana. Jadi, Anda yang benar harusnya membuat target lebih dahulu sebelum Anda membuat rencana. Paham ya? Jadi, lebih dahulu dari yang seperti itu. Nah, ini contoh ya, dari laundry. Ini contoh yang lain, selain brosur, Anda juga bisa menggunakan namanya iklan. Yang simpannya begini loh, teman-teman. Anda mau jualan pakaian gitu ya, misalkan. enggak harus kalau Anda mulai dari memiliki stoknya lebih dahulu. Enggak. Apalagi sekarang ada namanya dropshipper dan reseller gitu ya. Itu Anda tidak harus membuat memiliki stok ya. Ini aja yang saya katakan ini zaman dulu nih, tahun 2007-2008 pada saat saya mengarang buku ini. Nah, ini beriklan dan itu kejadian sama kawan-kawan alumni ya. Yang saya sebut alumni, ini adalah alumni e-camp, entrepreneur camp yang saya adakan. jadi ada seorang wanita yang mereka membuat usaha mulai dari iklan dari koran ya. Jadi, dia membuat usaha yang sangat simpel, dia melihat, jadi usaha itu paling bagus itu sering dimulai dari namanya sebenarnya problem. Begitu ada problem, ya kita mencari solusi untuk mereka. Ya, pada saat itu dia melihat banyak ibu-ibu yang mengandung, memiliki anak bayi, jadi ibu-ibu yang masih memiliki anak bayi itu susah untuk keluar rumah dan padahal mereka ingin membeli keperluan bayi dan juga pakaian-pakaian bayi. Dan di sekitar radius itu tidak ada penjual pakaian bayi. Ini adalah peluang bagi Anda. Jadi, bagaimana caranya si anak tersebut mengiklankan di koran, kemudian dia iklankan mungkin sekitar 100 ribu, 200 ribu yang Anda iklankan di iklan kecil gitu kan, jual pakaian bayi, terima pesan antar. Begitu ya. Nah, jadi, di mana anak ini membeli pakaian bayi? Nah, dia tidak harus, misalkan waktu itu dia memang sudah membeli ya, dia membeli pakaian bayi, dia mencari, justru malah di momol, yang sedang ada diskon yang gede banget itu. Itu dia cari yang diskonan gede-gede, dia beli, comot-comot-comot-comot-comot, dia punya duit 500 ribu, dia beli itu. Dan kemudian, dia bawa pakaian bayi itu kepada si ibu yang mau beli pakaian bayi tersebut. Nah, naik angkot nih, biasanya ibu-ibu kan begitu melihat waduh ini anak-anak ini kok rajin banget ya, anak muda ini rajin banget bawain pakaian bayi dan sudah jauh-jauh naik angkot keringetan ya, waduh, sudah deh, aku beli deh, gitu ya. Nah, mungkin awalnya Anda mulai dari kasihan duluan, tapi kan tentu aja Anda membawa sesuatu produk yang juga acceptable paling tidak, maksudnya acceptable itu bisa diterima kualitasnya atau modalnya tidak jelek-jelek amat lah, begitu ya. Nah, dari situlah dia mulai dan sampai dia memiliki toko pakaian bayi yang cukup besar. Jadi teman-teman tidak harus Anda memulai semuanya itu dari sesuatu yang ideal, yang penting Anda melangkah lebih dahulu. Anda kalau mendengarkan bagaimana seorang alumni yang yang terpenakademi namanya Laksita, waktu dia masih usia 17 tahun dan sekarang sudah usia 20 tahun ya, setelah dia mengikuti YIA, jadi setelah usianya 18an tahun kira-kira, dia keluar dari YIA atau lolos dari YIA dan dia melakukan action. Yang simpelnya bagaimana pergi ke pasar. Jika teman-teman bingung tentang ije usaha, Anda pergi ke pasar aja. Sudah gitu. Jadi jangan di rumah terus. Pergi ke pasar, kemudian Anda bisa melihat di pasar itu ada peluang apa. Dan si Laksita ini dia yang gampangannya dia langsung action membeli tiga set kaosaki. Jadi satu setnya isinya tiga juga, jadi sembilan business kaosaki atau tiga businessnya dia beli dengan harga 15 ribu rupiah. Dan kemudian dia jual satu businessnya dengan harga dua sampai tiga kali lipat dari harga tersebut. Nah, ini hal-hal yang sangat simpel dilakukan. Ya, apalagi sekarang jamannya sosial media, kalau Anda nggak bisa buka usaha, saya katakan Anda kebangetan banget. Nah, ini teman-teman harus tahu. Baik ini dari yang sebelah kiri. Nah, dari yang kolom sebelah kanan dengan dia mengiklan di suatu koran, ini ada satu contoh anak yang lain lagi, ini yang berbeda ya, anak muda juga. Jadi dia ini mantan preman, yang almarhum, dia sudah meninggal. Kemudian dia membuat, pada saat membaca buku saya The Power of the Peppet, sebelumnya dia mengikuti seminar saya di Surabaya, dan dia membuat iklan, jadi dia mengiklan di koran, di dua koran yang berbeda. Bunyinya seperti gini, dicari mobil yang disewakan, di koran yang pertama. Di koran yang kedua, dia membuat iklan disewakan mobil. Jadi yang pertama, dicari mobil yang disewakan, yang kedua, disewakan mobil. Nah, kira-kira menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau dia tidak punya mobil sesatu pun tidak punya? Ya, tinggal dia ngomong lagi kosong. Betul tak? Sekali lagi, ini adalah cara survei yang paling gampang untuk membaca demand. Apakah benarnya demand-nya ada atau tidak, dibandingkan Anda membeli mobil lebih dahulu? Begitu Anda membeli mobil lebih dahulu, Anda bisa jadi terlibat yang namanya risiko, kan? Wah, belum terjadi perputaran uang. Nah, apa yang terjadi? Benar, ya, pada saat dia cantumkan nomornya di situ, dan orang menelepon dia dan menanyakan, Mas, ada mobil ini enggak? Ada mobil itu enggak? Terus dia ngomong, wah, lagi kosong ibu, lagi kosong ibu, ya. Terus karena dia menjawab, lagi kosong terus, kan dia enggak enak nih. Terus dia menanyakan, ibu gini, kalau seandainya ibu mau menyiwa dalam jangka waktu 6 bulan kontraknya, saya bisa kasih ibu mobil yang baru, tapi tentu aja saya ambilkan mobilnya lebih dahulu. Jadi teman-teman, mungkin ada pertanyaan seperti gini, Mas J, kalau orang itu mau menyiwa 6 bulan 1 tahun, nah kenapa enggak dia buat DP aja sendiri? Teman-teman harus tahu bahwa di instansi-instansi tertentu, atau most of company, itu punya regulasi tidak mengizinkan membeli aset dengan mudah. Artinya mereka prefer untuk merampingkan perusahaannya dengan yang namanya dijilan atau fixed cost tersebut dengan sewa. Begitu sewa, itu kan risiko maintenance-nya juga kecil dan semuanya ditanggung oleh si outsourcing tersebut. Dari sinilah, dia mendapatkan satu klien yang pertama, si ibu-ibu tersebut, kemudian si ibu itu diuruskan selama 6 bulan. Jadi kalau Anda bayangkan 6 bulan itu 6 dikalikan 4 juta per bulan, jadi 24 juta, DP-nya 18 juta, kemudian cicilannya 3 juta, itu cukup untuk menutupi cicilan. Ini teman-teman sekali lagi ya, ini di benak Anda mungkin sebagian dari Anda masih ada yang terkotaminasi otaknya atau kotor berkata seperti gini, Mas C, kalau nggak bisa bayar cicilan berikutnya bagaimana? Ya buat saya simple aja teman-teman, kalau Anda benar-benar nggak bisa bayar cicilan, balikin aja mobilnya. Selesai. Paling diambil sama perusahaan leasing. Betul nggak? Memang risikonya Anda pasti akan di-blacklist oleh bank, tapi lebih risiko lagi kalau Anda nggak mulai-mulai. Jadi apa sih sebenarnya risiko terbesarnya? Nggak ada kok teman-teman. Mas C, malu dong Mas C. Anda nggak perlu malu. Kalau Anda berurusan dengan institusi. Kalau Anda berurusan dengan institusi, agunannya adalah mobil tersebut sendiri. Jadi diambil, tinggal diambil aja. Baik ya. Sekali lagi, daripada Anda mati penasaran nggak pernah nyoba. Nah, saya lanjutkan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak hanya seseorang yang mau menyewa enam bulan, tapi ada juga orang yang mau memberikan mobilnya untuk disewakan. Jadi, Mas, ya aku punya mobil ini, Mas. Boleh nggak ini bantuin aku untuk cari penyewanya? Oh, boleh. Ibu, saya catat duluan, Ibu ya. Saya data, saya datangin duluan. Dia data. Nah, tentu aja setelah data menunggu ada penyewa, baru dia sewakan. Dan dia mendapatkan selisihnya dari situ. Nah, selisih dari penyewaan mobil tersebut, contohnya misalkan selisihnya adalah 500 ribu persatu mobil, itu dia tinggal dikalikan, contoh, dikalikan enam ya, 500 ribu kalikan enam, cukup untuk menicil mobil yang dia ambil DP-nya 18 juta tadi itu. Nah, jadi artinya apa? Anda bisa menggunakan rasio enam mobilnya orang lain, satu mobil Anda. Gitu ya. Nah, benar juga dalam waktu satu tahun lebih ya, kawan ini bisa memiliki hampir 10 mobil. Baik, saya lanjutkan. Jadi, teman-teman, ini adalah semua contoh praktis kasus di lapangan. Ya, ingat sekali lagi, sebelum tadi Anda mendengarkan saya memaparkan presentasi ini, Anda mungkin berpikir semuanya tidak masuk akal. Nah, sekarang mungkin Anda bisa mengatakan, oh gitu toh. Jadi, ingat ya, apa yang tidak masuk akal itu sebetulnya akal Anda yang belum masuk. Dan Anda perlu tahu tadi penekanannya di mana, jadi jangan banyak rencana. Rencana itu sering menjadi bencana. Jadi, banyaklah membuat target dan langsung action. Itu yang paling penting, itu saja. Jadi, buat target dulu, baru Anda membuat rencana. Orang lebih percaya jika Anda sudah melangkah. Jadi, setelah Anda melakukan target, kemudian Anda membuat rencana yang simple dan jangan terlalu percaya dengan rencana Anda. Yang paling penting, Anda langsung action. Begitu Anda lakukan langkah satu, langkah dua, tadi contohnya Anda sudah ada demand lebih dahulu, sudah ada pasarnya lebih dahulu, investor akan lebih mudah percaya. Saya ambil contoh, saya mencari investor untuk yuk bisnis. Tidak sukar bagi saya untuk mencari investor. Yang sukar adalah saya mencari investor yang sariah, itu saja. Karena kebanyakan investor sifatnya adalah materialis atau kapitalis. Nah, itu yang kita tidak sesuai. Tapi, seandainya pun saya ingin saya sangat kepepet, saya turunkan harga yang misalkan katalah yuk bisnis ini bernilai ratusan miliar begitu ya, katalah 200 miliar begitu ya. Nah, saya menurunkan harga setengah harga deh 100 miliar aja, ya insya Allah akan jadi jualan kacang goreng, kan begitu. Dengan tingkat populasi yuk bisnis yang sudah sangat besar. Tapi, kita tidak mau melakukan itu karena kita memiliki tanggung jawab terhadap kawan-kawan member atau merchant dari yuk bisnis Indonesia. Kita tidak ingin menyerahkan data bis kita kepada kapitalis. Kalau ada investor pun juga seandainya sangat terpaksa, kita akan memberikan saham minimum atau saham minoritas. Sehingga kita masih tetap memiliki kuasa untuk mengontrol yuk bisnis ini. Baik, teman-teman. Selanjutnya, nah, untuk mempercepat kesuksesan Anda, tentu saja Anda membutuhkan yang disebut namanya leverage atau dongkrak. Leverage itu bisa macam-macam ya, baik people leverage, juga financial leverage, itu adalah juga leverage atau dongkrak. Maksudnya, people leverage bagaimana? Ya, seperti saya sering katakan, Anda tidak perlu membuka, tidak perlu menjadi banji untuk membuka salon. Anda cari aja banji atau bencongnya di luar. Nah, itulah yang namanya leverage. Anda tidak perlu memulai usaha dari nol. Anda bisa memulai usaha dari lima, dari lima setengah, jadi sepuluh setengah, jadi seratus setengah, juga boleh. Ya, tidak harus dari nol. Ya, dan Anda juga tidak harus memiliki semuanya sendiri, tidak harus urut bisnisnya. Ya, kembali lagi seperti itu. Nah, seringkali apa yang menjadi penghambat adalah selain ketakutan kita adalah keserakahan kita. Kita ini ingin semuanya kita miliki sendiri 100 persen. Nah, justru itulah yang menghambat kesuksesan kita. Kenapa kita tidak belajar untuk berbagi kepada kawan-kawan yang lain? Toh, pada saat kita berbagi rejeki, kita juga berbagi risiko. Berbagi risiko, juga kita berbagi doa. Kalau usaha kita itu kita miliki sendiri, yang mendoakan kita sendiri. Kalau usaha itu dimiliki oleh bersama, yang mendoakan juga banyak orang. Betul? Nah, kalau kita invest sendirian, kita yang doain sendirian. Nah, risikonya konsisten, tapi tanpa strategi. Nah, itu salah besar. Ada satu pepatah mengatakan seperti gini, batu sekeras apapun itu, jika ditetesin oleh air, maka akan berlubang juga. Tapi ingat, kalau Anda ingin melubangin batu, Anda tidak perlu menggunakan air. Anda bisa menggunakan bur lebih cepat. Itulah sebenarnya nge-yayar dengan strategi. Atau contohnya lain, adalah Anda perhatikan yang disebut semut VS lalat. Lalat itu kalau melihat cahaya, jadi ada cermin begini, ini cermin, kemudian ada cahaya di luar, dia akan cenderung keluar, dan dia akan menabrak jendela tersebut, cermin kaca tersebut, berulang-ulang, berulang-ulang, dan dia tidak bisa keluar. Beda dengan semut. Semut mengerti itu. Ada hambatan di situ. Dia memilih berputar untuk mencari jalan keluar. Ini sepenuhnya nge-yayar, tapi dengan strategi. Nah, saya lanjutkan. Ini paling simpelnya begini saja, teman-teman, kalau Anda membuat suatu alur, jadi pertama kali Anda membuat targetnya lebih dahulu, kemudian Anda merancang strateginya. Kemudian setelah Anda buat strateginya, Anda lakukan action. Sekecil apapun itu, lakukan actionnya duluan. Habis itu ukur action Anda sesuai target enggak? Jika enggak sesuai, risa tegi, Anda adjust sampai kemudian mencapai target Anda. Sangat gampang sekali. Jadi rumus sukses itu enggak susah. Oke, nah yang terakhir sebelum penutup ya, jadi ingat teman-teman, the power of kepepet itu juga ada dosisnya. Jangan Anda mepetin diri Anda di luar atau di lebih daripada batas dosis Anda, kemampuan Anda. Saya ambil contoh, ini yang dikatakan juga oleh Anton Robin ya, mind is like muscle. Jadi otak kita itu seperti kayak otot kita. Otot dilatih untuk membesar, dilatih dengan namanya beban. Betul? Atau barbel. Otak pun juga begitu, dilatih dengan beban pikiran atau beban masalah. Bukan begitu ya. Kalau ditambah lagi, hati pun juga begitu. Hati dilatih dengan disakiti, dengan kehilangan. Begitu ya. Jangan termeme-me-e. Nah, cuman ini semuanya harus ada dosisnya. Jangan Anda mengatakan seperti gini, ini yang seringkali Anda mendengar di motivator-motivator melakukan motivasi yang seperti gini. Jika dia bisa, aku harus bisa juga. Kan begitu. Gak salah. Cuman Anda harus ngecek duluan, dianya itu siapa. Anda serupa begini loh bayangannya teman-teman. Anda melihat adi Rai dengan badannya yang berotot seperti gitu. Dia mengangkat barbel yang mungkin lah katakanlah beratnya adalah 100 kilo. Dan kemudian Anda mengatakan begini, jika dia bisa, maka juga aku harus bisa. Ya bener, Insya Allah Anda bisa, tapi gak sekarang gitu loh. Dan Anda pasakan barbel yang 100 kilo itu Anda angkat. Ada yang angkat dengan sangat, masih merasa enteng gitu ya. Anda angkat, ya, keselewa Anda. Ya, terkilir, patah tulang Anda. Nah, ini yang saya katakan, Anda overdosis. Jangan membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri kita. Ya, yang disebut sukses itu bukan lihat dari hasilnya orang lain, lihatlah dari hasil kita. Kalau Anda boleh mengatakan, kalau dia bisa, aku pun juga bisa. Tapi dianya Anda harus tahu. Contohnya misalkan Anda melihat seorang seperti Habibie, yang maaf ya, tuna daksa. Habibie ini tuna daksa tidak bisa bergerak, menggerakkan kaki dan tangannya, badannya juga iya, tapi dia bisa sukses menjadi internet marketer yang punya penghasilan ribuan dolar per bulan. Nah, Anda boleh mengatakan seperti ini, kalau dia bisa, aku pun bisa, itu masih boleh. Tapi jangan membandingkan orang yang di luar ukuran Anda. Paham ya? Jadi nanti Anda stres sendiri. Itu sebenarnya overdosis. Oke, nah ini ada satu ilustrasi film yang sangat bagus nih teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Oke, ini video yang pertama. Kalau Anda perhatikan tadi, apa yang terjadi oleh, dilakukan oleh legenda pe golf, dia adalah pe golf yang anak seorang kedi, jadi bapak itu yang seorang kedi, tapi karena dia sejak umur 3 tahun hidup di lapangan golf, jadi dia sangat mahir sekali. Jadinya seperti itu. Anda perhatikan ya, itu Anda, kalau Anda pemain golf, mesti Anda akan mengerti, hal yang seperti itu sangat susah banget. Jadi memukul, jangankan Anda mukul bola golf yang biasa gitu ya, yang seperti tadi itu ya, itu Anda mukul yang biasa aja, itu nggak mudah. Ya, sering luputnya gitu ya. Apalagi dia, bola golf dilayangkan, layangkan, tidak menyentuh tanah. Oke, nah ini contoh. Tapi, yang sering kita tidak tahu, behind the skin, ya, atau di balik layar, si Tiger Woods ini seperti apa. Begitu ya. Kita sering tahunya, cuma lihatnya pas, suksesnya begitu kan ya. Sering juga teman-teman bilang gini, Mas J, kelihatannya yang disentuh sama Mas J, murid-muridnya Mas J, sukses semuanya ya. Saya bilang gini, enggak juga ah, lebih banyak yang enggak sukses dibandingkan yang sukses. Nah, cuman bedanya yang sukses yang diomongin. Yang enggak sukses enggak diomongin. Gitu ya? Sama juga, Mas J kok kelihatannya, kok bisnya enak banget ya. Buka langsung laris terus ya. Gundulmu, saya bilang gitu. Nah, enakmu ya. Siapa yang bilang seperti itu, kita sudah berdarah-darah sebelumnya. Banyak kali berdarahnya dibandingkan yang tidak. Nah, inilah behind the skin dari pembuatan film Tiger Woods tadi. Oh, saya. Nah, Anda perhatikan ya, yang terakhir dia mengatakan great with message. Artinya apa? Menjadi seorang yang sukses itu, ya, tentu aja ada proses yang harus dilalui. Ini teman-teman harus tahu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita melakukan satu langkah yang pertama duluan. Ingat tadi kembali lagi, saya tadi mengatakan musuh terbesar kesuksesan itu adalah dua. Ya, alasan dan penundaan. Kalau enggak, besok, ntar ya, kalau ada, gini, kalau enggak gitu, nanti gini-gini ya. Dan yang kedua tadi itu adalah alasan ya. Nyalahin apalah, nyalahin itulah. Saya yakin teman-teman, ya, semua orang yang sukses itu memaksakan dirinya untuk bertumbuh. Jadi kalau Anda bisa mengatakan baik saya pun sama kawan-kawan yang seperti gini, saya pribadi teman-teman masih mengikuti minimum dua kali training, bukan seminar. Training yang artinya paling tidak dua hari durasinya, training yang saya ikutin rata-rata satu tahun dua kali minimum. Dan itu semuanya berbayar dan tidak murah. Ya, rata-rata di atas empat sampai lima juta per kali training. Nah, jadi apa yang saya lakukan sejak awal dulu tahun 2000-an, meskipun saya di Batam, saya mengikuti training-training yang di Jakarta. karena di Batam Anda bisa tahu sendiri jarang ada training-training seperti di Jakarta. Ya, apalagi di Jakarta pun juga pada saat itu masih jarang sekali. Sampai saya mengikuti training-training yang menginap di puncak, saya ikutin. Terus kemudian di Singapura, saya ikutin. Di Malaysia, belasan juta, saya ikutin. Tidak termasuk penginapan, segala-galanya, kadang-kadang saya ikutin. Jadi buat apa? Saya memaksakan diri saya untuk bertumbuh. Dan saya tahu pada saat ini adalah saya melakukan investasi ilmu. Nah, ini yang seringkali teman-teman jarak saja sudah mengeluh. Mas Ji, ada yang di sini enggak? Ada yang di situ enggak? Harusnya orang yang mendatangi keilmuan. Betul. Bukan keilmuan yang akan mendatangi Anda. Paham ya teman-teman ya? Nah, baik. Terakhir. Saling orang menanyakan, mas, bisnis apa yang bagus sih mas? Bisnis yang bagus itu yang dibuka, bukan ditanyakan. Terus, menerus. Begitu ya? Baik. Oke deh. Makasih banyak nih buat teman-teman. Kita kasih aplaus dulu buat Mas Ji. Oke, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.